Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan belajar cara membuat cover book menggunakan game Nah teman-temannya disini saya akan contohkan di salah satu situs kontes yaitu di 99design.com ya Nah disini kita lihat hadiahnya 200 dollar kemudian disini a create a powerful book cover ya book cover design about amerikan helikopter pilot at war during the Vietnam era ya jadi disini membuat sebuah cover buku ya tentang pilot helikopter tentara Amerika yang waktu perperangan di Vietnam nah kemudian disini nama penulisnya adalah Larry Everland kemudian di bagian buku deskripsinya ya garis besarnya adalah seorang pilot ini ya ketika perangan mereka tidak tidak bahagia ya mereka mereka hanya ingin pulang menemui keluarga mereka ya dan dan istrinya kemudian kita lihat ya front cover detailnya judulnya tadi ya create in the sky kemudian subtitlenya sebuah cerita tentang pilot Amerika yang di Vietnam ketika perang ya kemudian tagline nya seorang pilot helikopter tentara tentara pilot helikopter yang lelah ya dan selama mereka perang di Vietnam nah kemudian ya mungkin ya dia ingin bukunya seperti ini teman-teman ya nah disini ada lihat dilihatkan ya se apa nama salah satu contoh ya book covernya kemudian kita lihat disini teman-teman ya nah desainnya desain yang dibutuhkan adalah seorang apa sebuah ide yang mungkin cover bukunya itu memori tentang di Vietnam ya nah kemudian disini ada wall yaitu dinding monumen yang ada di Vietnam itu menjadi salah satu backgroundnya ya kemudian dia menyertakan ya beberapa gambar yang mungkin nanti akan kita olah ya nah langsung saja teman-teman ya disini saya sudah siapkan beberapa gambar ya ya satu dua tiga empat lima enam ya nah disini ada enam gambar ya disini backgroundnya sudah saya hilangkan ya jadi disini berbentuk PNG ya jadi disini sudah hilang backgroundnya akan kita pakai yang ini akan gabungin gambar ini menjadi satu kemudian kita balik lagi ke briefnya ya Nah dia disini emang ini menginginkan warna biru dan juga merah kemudian disini juga ada pilihan warna yang bebas untuk para desainer oklah teman-teman langsung saja kita eksekusi ya kita pertama buka dulu software gamenya nah disini karena kebetulan saya menggunakan mockup seperti ini ya kita lihat dulu teman-temannya ukuran mockup ini berapa biar gampang nanti pas ya kita cek di bagian ininya ya bagian please covernya kita klik dua kali kemudian kita lihat teman-teman nah disini ukurannya berapa kita klik image ya Oh ya di sini saya menggunakan fotopia online foto editor ya Nah kita disini cek bagian kampas size nya ya kita klik disini kita ganti inci teman-teman ya nah ukurannya 8,26 x 11,69 ya kita buat ukurannya di game tadi 826 1169 lalu kita klik file lalu kita new kemudian disini kita ganti inci teman-teman ya ganti inci tadi ukurannya 826 ya disama yang 0 tidak ada tidak berpengaruh kemudian 11,69 dan seperti ini tampilannya ya kemudian kita cek lagi teman-teman di bagian ini tadi ya nah ini sebenarnya eh hanya tambahan teman-teman ya biar enak nanti pas masuk ke mockupnya kalau misalnya kita gunakan ukuran buku 6x9 ya tinggal kita bikin aja di gamenya kemudian kita klik tadi bagian ini ya kita klik bagian spainnya yaitu bagian tengahnya ukurannya berapa ya ukurannya kita klik klik disini 0,95 ya tingginya tidak pasti tidak berubah kemudian lembarnya 95 nah ini fungsinya kita akan buat disini teman-teman ya buat disini oke kita klik disini kira-kira disini ya nah di bawah ini teman-teman ya di bawah ini kita lihat disini nanti ada notifikasinya ukurannya berapa ya nah disini kita cek 95 nah tidak masalah ya 960 ya tidak masalah disini maka disini adalah nanti tulang belakangnya nah sekarang kita kumpulin gambar tadi yang ini ya pertama-tama saya akan gunakan gambar yang ini dulu teman-tama ya di sini kita drag kita buat uansanya agak biru ya kita tekan S ya kemudian kita dorong seperti ini disesuaikan kebutuhan saja kebesarnya nah kita tekan sip dan S ya kita tarik yaitu skill teman-tama ya skill ya kita dorong seperti ini mungkin nah sekarang kita akan ganti warnanya menjadi warna biru dulu ya bagian color kemudian kita klik bagian color eyes ya Nah disini kita geser ya bagian ini mungkin warnanya seperti ini Oke kita klik Oke ya ini masih belum rapi temennya kita kasarnya dulu ya kita ambil lagi gambar langit disini ya langit disini kita drag Oke kita skill kita tarik seperti ini nah ini saya menggunakan gambar yang free semuanya teman-teman ya jadi tidak ada yang bayar ya kita tarik seperti ini ingat teman-teman kita cover depannya adalah di bagian garis ini ya Nah ini sedangkan ini adalah cover tengahnya jadi pastikan teman-teman ya bisa mengatur posisi gambar yang pas untuk laman depannya mungkin seperti ini nah ini akan kita hapus ya bagian rumput ini karena nuansanya adalah di Vietnam sedangkan gambar ini saya ambil tempat di Vietnam ya tempat lokasi mungkin perporangannya biar lebih cocok kalau ini kan di padang rumput ya mungkin tidak ada di Vietnam kita klik page disini ya kita klik it kemudian pastikan disini adalah default dan kita klik bagian gradien ya lalu disini kita ganti menjadi foreground to transparan kita klik ya lalu kita geser ke sini di sini nah seperti ini nah karena ini ada nuansa biru ya kita buat background ini menjadi biru dulu ya kita ganti disini menjadi warnanya biru seperti ini kita klik kanan kita pilih bucket field semprot disini nah kemudian ya gambar ini ya langit yang gambar ini tadi kita hapus ya kita misalnya kita biar tidak keluar seperti ini teman-teman ya nah ini kalau kita buat emas ini kan keluar ini nih ya tinggal kita akan kita tekan sip ya klik disini nah maka tidak otomatis dia akan tidak lagi keluar pop-up seperti itu ya kemudian kita default kan dulu disini kita geser ke atas oke kita kasar dulu ya gambar buatnya kita klik disini teman-teman disini ada bagian mas dan juga kebagian gambarnya kita klik yang bagian gambar color kemudian kita pergi ke menu color bagian color ya diganti warna biru tadi samakan seperti ini nah nanti bisa kita setting lagi teman-teman ini hanya sementara saja kemudian kita masukkan lagi gambar dinding ya museum ini nah museum ini ada di Vietnam yaitu tentara Amerika Amerika yang gugur berikut ketika perkurangan ya ribuan bahkan jutaan mungkin ya kita drag kesini oke kita scale ya seperti ini kita bawa di belakang sini ya kita simpan di bawah pemandangan ini tadi ya simpan disini kemudian kita kita dorong ke sini dan warnanya kita ubah menjadi biru lagi teman-teman ya colorize disini kita ganti warna biru biar lebih matching ya Nah sekarang kita kasih gambar lagi ya disini helikopternya ya nah disini karena belum dipotong ya di kita ambil yang ini saja oke nah disini sudah terlihat ya helikopternya kita bawa ke atas seperti ini oke kita skill nah seperti ini ini adalah dia maunya bukan helikopter yang modern teman-teman tapi dia memang maunya helikopter yang ada di zaman dulu ya jadi jangan sampai kita gunakan helikopter yang terlalu canggih apa C misalnya ya jadi dia tidak mau ya skill lagi disini kita sesuaikan saja kebutuhan kemudian warnanya kita hijaukan lagi maaf biru kan ya disini oke kita tuh sip seperti ini nah sekarang kita akan coba berikan judulnya tadi ya kita klik ya disini teks ya saya menggunakan huruf singel ya nah disini kemudian saya masukkan angka 300 misalnya lalu kita klik disini nah kita geser disini kita enter in the sky lalu tadi judulnya adalah eh story ya kita klik tekan T kemudian disini kita kecilin dulu ya spasinya di bawah disini kemudian kita tetap gunakan cincel ya disini adalah eh about story ya about story kurang besar kita kasih angka 85 kemudian spasinya kita kecilin lagi nah mungkin seperti ini ya ini kita naikin dulu kita geser lagi nah sekarang kita coba kasih nama penulis penulisnya teman-teman ya nama penulisnya disini tadi leri ya kita blog kita copy lalu kita pergi ke game tadi tekan T lalu kita paste disini kita ganti tetap menjadi cincel ya samakan biar lebih seirama oke nah disini saya kasih 120 150 ganti warna putih sini oke sekarang kita kasih tagline nya temennya disini ini tadi tadi tagline nya nah disini kita klik kanan copy kita paste di atas sini ya mungkin nah kita ganti tetap cincel ya kasih 50 ganti warna putih oke kalau temen-temen terlalu cepat videonya silahkan di skip aja boleh ya nah disini sudah hampir selesai teman-temannya mungkin kita perhalus lagi ya eh pesawatnya Oke dah sip ya mungkin di bagian nama tentara ini ya kita transparanya kita kecilin lagi ya mungkin disini oke nah sekarang sudah selesai teman-teman ya kita blog semuanya disini ya kita blog kita pergi ke bagian relatif punya menjadi eh bentar teman-teman ya kita ambil bagian share ini jadi kita samakan tulisannya mengikuti yang judul ini ya Nah disini Ops salah belum tadi disini aktif layer nah disini aktif layernya kita nah klik kanan move kemudian kita akan copy yang bagian cirat ini ya kita copy duplikat teman-teman ctrl shift dan D secara bersamaan kemudian ini kita buat satu baris ini saja ya Nah untuk teks biasanya kita jangan terlalu banyak gunakan efek teman-teman ya nanti jelek hasilnya Oke tekan shift dan R untuk rotasi eh di sini nah mungkin pesawat ini terlalu helikopternya kita kecilin lagi lo helikopternya tekan shift dan S kemudian kita kirim disini oke sekarang kita cukup kita kasih nama penulisnya disini adalah Larry ya tadi disini Larry kontrol shift dan D kontrol shift dan R untuk rotasi kemudian kita geser disini tekan shift dan S untuk skill oke nah seperti ini lalu kita geser kebawah nah seperti ini sudah jadi kemudian kita coba export teman-teman ya file lalu kita export dan kita kasih nama eh apa ya Vietnam misalnya Vietnam besimpan disini export ya tunggu sebentar nah sekarang kita pergi ke bagian ini dalam temannya fotopia ya kita klik disini dan kita hilangkan dulu dulu disini ya Nah kita hilangkan dulu yang ini nah sekarang kita klik file lalu kita pilih open face ya Nah disini biar ukurannya nanti tidak melebihi dari ukuran buku tadi ya Nah kemudian kita klik dokumen ya 99 buka for nah disini kita kasih pilih open nah ukurannya pas teman-teman ya jadi tidak lagi kita kecilin tekan ctrl dan S ya untuk set smart object-nya kita tunggu Oke sudah sudah tersimpan teman-teman kita pergi ke yang ini tadi nah hasilnya seperti ini teman-teman ya lalu yang ini tadi ya bagian tengahnya tinggal kita dorong ini ya tak pindahkan ke sini kita simpan disini tekan ctrl dan S oke kita sip kita pergi disini nah Alhamdulillah bukunya selesai dalam waktu beberapa menit jadi ya jadi nanti kalian bisa teman-teman untuk ikut kontes mungkin seperti ini lah ya gambarannya sekarang kita export dan kita ng disini ya kita save Oke sudah jadi lah teman-temannya mungkin sampai disini dulu video tutorialnya semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video saya silahkan klik like share comment dan di subscribe ya biar tidak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia desain tentunya menggunakan software of the source jadi kita gunakan yang apa aplikasi ber yang namanya gratis pun juga bisa kita berkompetisi di ajang-ajang internasional baiklah saya indera mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.